Selamat pagi, ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang dari Tutorial Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Redmi 6A Tombol volume nya rusak Jadi kita mau hidupkan handphone ini tapi tanpa menggunakan tombol power nya Ataupun tombol out-off nya Jadi yang kita butuhkan hanya baut ini saja Bukan baut ini, kabel Kabel terserah ini kita bisa ambil dari bekas kabel USB charge Bekas kabel USB charge Jadi kalau misalnya rusak Kita bisa akali darurat menggunakan kabel ini saja Jadi kabel on-off, kabel bekas charge Kabel bekas charge kita gunakan seperti ini saja Untuk mengganti tombol on-off yang rusak Jadi selagi fleksibel on-off nya ini kita beli di online Tapi kita ingin menghidupkan handphone untuk mengambil datanya Bisa lakukan cara ini sebagai darurat Jadi tanpa kita ganti fleksibel on-off Tanpa menggunakan on-off yang lain Jadi kita hanya gunakan kabel seperti ini Bisa ambil dari bekas kabel USB yang rusak Jadi kita ambil carbon nya Terserah untuk warnanya Supaya nanti kita bikin keluar seperti ini Kita sudah keluar di bekas ini Jadi kalau misalnya kita mau hidupkan Caranya kita sentuhkan saja seperti ini Satu di ground, satu di jalur power Bagaimana caranya? Langsung saja Kita buka dulu Pertama di copper nya Ini Redmi 6A ini Sudah kita lepas untuk SIM 3 nya Karena kita mau angkat copper Jadi kalau misalnya SIM 3 masih ada Nanti bisa nyangkut ataupun rusak di bagian dalam Jadi kita lepas menggunakan karakter saja Lebih mudah Seperti ini kalau sudah ada bunyi Baru kita bisa gunakan kuku Kalau kuku kurang kuat Bisa gunakan plastik seperti ini Bekas kartu ATM ataupun bekas kartu SIM bisa Yang penting-intingnya Menggantikan kuku kita Flexible on-off nya misalnya rusak Kita mau ganti Tapi on-off nya masih di perjalanan Masih di pesen Ataupun barangnya tidak ada Susah nyari ini tempat kita Jadi kita harus pesen di online Butuh waktu yang lama Tapi handphone kita mau gunakan secepatnya Itu caranya cukup mudah Jadi kita gunakan kabel seperti ini saja Tanpa ribet cukup kita Kali saja seperti ini Ini cara ini cukup simple Teman-teman pasti bisa Meskipun bukan teknisi handphone Spesialis teknisi handphone Tapi kita hanya sebagai pengguna saja Seperti itu Saya kira ini bermanfaat sekali Saya kira Ini kita buka seperti ini Kemudian tidak perlu kita buka-buka baut Tapi kita harus punya solder sebenarnya Tapi untuk sekedar menghidupkan saja Tidak apa-apa Ini fleksiblenya misalnya seolah-olah rusak Jadi kita mau hidupkan Kita gunakan pinset seperti ini Yang terhubung Untuk mencari jalur powernya Kita bisa sentukan Satu di ground Dan satu di bagian titiknya Ini kan soket one off Tapi di bagian bawahnya ada titik yang besar ini Satu, dua, tiga Nah tiga ini Satu untuk power biasanya Satu untuk volume bawah Dan satu Untuk volume atas Nah dan satu lagi di ground biasanya Tapi ground itu sembarang bisa Bisa kita ambil dari plat yang juga bisa Plat yang ini juga bisa Tapi yang intinya Satu titik di dekat fleksibel on loop Ini Test point Ataupun jalur Darurat untuk Dihubungkan ke power satu Ke volume bawah satu Ke volume atas satu Jadi pengganti di soket ini Nah kalau misalnya menggunakan soket seperti ini Agak susah kita mencarinya Itu caranya seperti ini Kita bisa lihat saja di samping on offnya Kita bisa lihat Kemudian kita sentukan saja Satu, satu, satu di sini Sentukan yang mana bergetar Hidup Nah itulah yang jalur powernya Nah nama seperti ini Nah ini hidup Jadi Karena ini LCD pecah Kita mau ganti Nanti kita tutorialkan Jadi Untuk jalur powernya Di Handphone redmi 6i ini Itu di titik bagian bawah Jadi paling bawah titiknya Ini jalur powernya Kita tes langsung hidup Ini punya nada getar Seperti itu Jadi caranya Kita solder satu Untuk kabelnya Ini kabel Di satu ini Kita solder Di titik bagian bawah ini Nah ini seperti ini Nanti kita solder Itu kita butuhkan solder Jadi Tidak perlu obeng Tapi punya solder Seperti itu Nanti kita panasin solder Lebih dahulu Nah ini Ini sudah kita solder Untuk kabelnya Di titik yang nomor 3 Paling bawah sekali Tidak perlu bisa cek di sini Sudah kita solder Di kabelnya Untuk warna Terserah kabelnya Ini titiknya tadi Tiga di bagian bawah Yang kita ambil Untuk jalur bawah Sebenarnya Satu saja bisa Ini tinggal Kepisantukan Di plat ini Ini pun akan Langsung hidup Jadi kita matikan Langsung mati Lampunya Ini karena ini LCD nya pecan Ya otomatis hidup Seperti itu Kita sentuhkan seperti ini Langsung bisa Tapi untuk Lebih cantik Nanti kita Kabelnya ini Kita keluarin Tapi kita harus Punya kabel ground Satu Seperti ini Kita bikin kabel ground Satunya Kita solder Di sebarang saja Yang penting Ground Seperti itu Nanti untuk menghidupinya Kita sentuhkan Seperti ini Seperti itu Jadi Handphone bisa kita Pingsikan Tanpa menggunakan Flexible on lock Nah untuk jenis Xiaomi Biasanya ada Yang seperti ini Model soket Seperti ini Ada juga yang Sistem Soket Seperti Jepit Kayak kita Masukkan kertas Kemudian kita Kunci Ada Angselnya Ada juga Yang seperti ini Yang model angsel Seperti ini Yang model soket Kayak LCD Ataupun juga Misalnya Ada juga Yang solder Disolder Seperti itu Kayak misalnya Adpan itu Ada model disolder Ada juga Kayak Lenovo Kayak disolder Tapi intinya Di bagian Di dekat Flexible on off Yang lama itu Pasti ada Test point Ataupun Cara jumper Tempat jumper Titik seperti ini Jadi kita bisa Ambil dari situ Ataupun juga Misalnya ada Di bagian yang lain Misalnya ada Di PCB Ada tulisan PWR Itu juga Menandakan bahwa Jalur powernya Jadi seperti itu Jadi untuk Ini kita Solder di Ground Seperti ini Bisa Ataupun cari Di bekas kuningan Teket baut Ini bisa Dan untuk Menghidupkan Tinggal disentuhkan Seperti ini Saya kira ini saja Untuk tutorialnya Misalnya Kita ini Lepaskan saja Untuk on off Ini Kita masukin Keluaran Kabelnya Jadi Kabel ini Nanti keluar Tinggal disentuhkan Saja Kabel yang kita Solder ke Ground Seperti itu Kemudian ini Bisa Permanfaat Untuk Mengakali Handphone kita Yang rusak Sweat on off Flexible on off Tanpa Menggunakan Flexible on off Yang baru Jadi cukup Kita gunakan Kabel seperti ini Bisa ambil Dari bekas Kabel USB Charge Yang tidak terpakai Lagi Bisa kita ambil Untuk Menggunakan Sebagai kabel Jumper Seperti ini Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Subscribe Share Like And Comment Salam Sukses Salam Jangan lupa